Saudara-saudariku yang terkasih, pada video kali ini saya ingin menunjukkan sesuatu kepada Anda. Dua hari sebelum saya merayakan ulang tahun yang ke-36 pada tanggal 9 November 2022 ini, saya mendapat kiriman dari Youtube yang dipersembahkan untuk Ramon Deso karena telah melewati 100.000 subscriber. Saya sebenarnya tidak terlalu menyangka bahwa channel Ramon Deso ini akan seperti ini, karena saya tidak berpikir bahwa urayan-urayan seputar iman, urayan seputar kehidupan itu akan digemari orang. Sedangkan saya tidak pernah berpikir apalagi berharap akan tiba pada capaian 100.000 subscriber. Bagi saya ada orang yang mau mendengarkan dan menyimak saja sudah sangat luar biasa. Tetapi dalam perjalanan 3 tahun ini, saya sangat bersyukur dan berterima kasih. Rupanya umat cukup antusias untuk menyaksikan dan menikmati apa yang coba saya persembahkan dalam renungan-renungan. Meskipun tidak rutin, tidak disiplin, tetapi saya selalu mencoba menyampaikan gagasan-gagasan seputar bagaimana kita perlu mengevaluasi diri kita, mengevaluasi keimanan kita, dan hal-hal apa yang perlu diperhatikan supaya kekristenan kita tidak sekedar sebuah perjalanan beragama seperti biasa, tapi memang sungguh-sungguh memberi kontribusi bagi pemaknaan yang lebih dalam dan lebih jauh. Saya ingin mempersembahkan ini, channel apa namanya ini, Silver Play Button ini, untuk seseorang yang spesial bagi saya, yaitu Saudara Bagus. Nah, Saudara Bagus ini adalah seorang OMK yang menemani saya kurang lebih satu setengah tahun waktu saya bertugas di paroki Ave Maria Tanjung. Dari beliolah gagasan untuk membuat channel Youtube Roman Deso ini bermula. Beliau yang sering memegang HP saya, lalu mendokumentasikan kegiatan saya saat itu, dan menggagas menamai channel ini dengan Roman Deso. Saat itu kita berangan-angan bahwa siapa tahu channel ini bisa dikenal banyak orang, dan rupanya apa yang menjadi pemikiran kami saat itu yang awalnya hanya untuk sekedar senang-senang begitu, ternyata bisa memberi arti dan menyumbang, menginspirasi banyak orang. Terima kasih banyak untuk Saudara Bagus, Anda luar biasa, dan saya sangat bersyukur mengenal dan bisa berjalan bersama Anda selama ini. Saya juga mau mempersembahkan ini untuk kedua orang tua saya yang mendukung saya dalam perjalanan imamat, yang merelakan saya untuk jauh dari rumah, yang merelakan saya untuk jarang telpon, yang merelakan saya untuk tidak merawat mereka ketika sakit, yang merelakan saya untuk berjalan justru bersama dengan orang lain ketimbang dengan mereka. Terima kasih banyak Papa dan Mama untuk dukungan selama 36 tahun ini. Saya sangat bersyukur terlahir dalam keluarga ini, terlahir dari rahim Mama, dibesarkan oleh Papa. Wah, terima kasih banyak kalian orang tua juara satu sedunia bagi saya. Juga untuk adik saya David Diesel, luar biasa, saya sangat merasakan perkembangan yang luar biasa dalam dirimu, terima kasih banyak. Dan saya juga mau mempersembahkan ini untuk Kongregasi Misionaris Hati Kudus Yesus, yang telah mendukung pewartaan ini, memberi ruang bagi saya untuk berkata kese, menyampaikan renungan di dalam channel Romondeso. Terima kasih banyak untuk para imam, untuk bruder, untuk frater, yang mendukung pewartaan di channel Romondeso ini. Ada satu pertanyaan yang sering dilontarkan orang, kenapa channel ini tidak memasang iklan? Bukankah kalau pasang iklan itu akan banyak manfaat, bisa dipakai pembangunan ini, bisa dipakai menyumbang ini. Itu benar sekali, tapi saya tetap ada pendirian dan komitmen saya, saya ingin Anda menikmati renungan saya, tanpa harus menyaksikan iklan. Saya ingin kotbah saya, renungan yang saya sampaikan Anda nikmati secara gratis, dan saya juga tidak mau mengambil keuntungan di situ. Saya bukan mau mengatakan bahwa teman-teman Romo yang lain itu mengambil keuntungan dan sebagainya, tidak. Kita semua memiliki alasan, memiliki motivasi yang tentu mulia satu sama lain. Saya tetap ada pendirian dan komitmen mempersembahkan kepada Anda sebuah tayangan yang bebas iklan. Nah, saudara-saudari, saya tetap akan melanjutkan channel ini, dan saya minta tetap dukungan dari Anda semua, agar channel ini semakin berguna bagi banyak orang. Tentu saya minta masukan, andai kata mungkin dalam beberapa tahun ini, tayangan-tayangan saya mungkin kurang menyentuh, mungkin bahasanya terlalu tinggi, atau mungkin kurang menyentuh, hal-hal yang memang sangat butuh untuk didengarkan, butuh untuk diketahui. Saya minta masukan yang banyak. Tapi perlu diketahui juga, saya ini bukan pastor yang cemerlang, yang pintar. Saya hanya lulusan S1 dari Seminari Tinggi Hati Kudus Pineleng di Manado. Saya tidak menempuh pendidikan apapun sesudah itu. Saya hanya membaca buku-buku, berefleksi banyak, membuat jurnal. Ya, tentu saya berterima kasih kepada banyak pihak yang telah mengirim saya banyak buku, baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, yang menemani saya dalam memperkaya pemahaman-pemahaman saya tentang teologi, tentang filsafat, tentang hal-hal yang berhubungan dengan humaniora. Terima kasih banyak. Sejauh ini, dalam mengelola channel Romondeso, saya tidak dibantu oleh siapapun. Saya sebagai penulis skenario, saya sebagai kameramen, saya sebagai sutradara, dan saya sebagai aktor. Jadi channel Romondeso itu memang pekerjaan paling egois, karena semua dikerjakan oleh satu orang. Tapi ini bukan berarti saya tidak mau melibatkan orang, tapi bagi saya ini pekerjaan yang sangat sederhana, yang saya jadikan sebagai ruang, sebagai tempat wadah di mana saya bisa berekspresi. Begitu, saudara-saudari, terima kasih banyak untuk dukungan selama ini. Ini saya persembahkan untuk Anda. Terima kasih banyak. Mohon doanya, supaya saya tetap setia dalam perjalanan imamat saya, supaya saya tetap menjadi seorang pastor yang tidak sombong, pastor yang tetap rendah hati, pastor yang jujur, transparan, menjadi pastor yang tetap bergaul dengan orang lain, dan tidak membeda-bedakan, kaya ataupun miskin, tua atau muda. Saya ingin sungguh-sungguh, menjadi imam bagi Allah. Demikian ucapan saya, terima kasih atas segala doa-doa dan dukungan Anda semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua.